Aksi petugas Transjakarta memeriksa kantong para penumpang yang turun viral di media sosial Aksi itu ditengarai karena salah seorang penumpang mengaku kehilangan handphone Dari video yang diunggah di akun Instagram at infok24 Terlihat beberapa petugas Transjakarta sengaja berdiri di peron halte Bahkan ada juga salah seorang anggota TNI berjaga Sementara penumpang yang keluar dari bas satu persatu diperiksa kantong celana dan barang bawaannya Selama pemeriksaan tersebut juga terlihat penumpang bersikap kooperatif Setelah pemeriksaan, mereka langsung dipersilakan masuk ke dalam halte Disebutkan juga dalam keterangan video tersebut ada tiga orang yang telah diamankan petugas Transjakarta Kepala Departemen Humas dan CSRPT Transjakarta Wibowo menerangkan kejadian tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024 Lalu, pada saat itu, ada salah seorang petugas yang mengaku kehilangan handphonenya Setibanya di halte Monas, korban melaporkan kehilangan handphonenya ke pramusapa Transjakarta Sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap para penumpang yang ada dan dibantu dengan pihak TNI Hanya saja, setelah dilakukan pengecekan satu persatu ke penumpang hasilnya nihil Wibowo menegaskan selama proses pemeriksaan terhadap para penumpang telah sesuai dengan SOP Apabila ada penumpang yang mengalami kejadian serupa petugas yang berjaga juga akan melakukan pemeriksaan Selain itu, terkait dengan adanya tiga orang yang diamankan Wibowo menegaskan tidak ada orang yang diamankan